Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk bisa berbagi satu tema Yaitu menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka Tema ini kemudian merangkat dari salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala Tepatnya pada surat At-Tahrim ayat 6 Ya ayyuhallazina amanuku anhusakum wa ahlikum naro Wa kuduhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun gilazun sidat La yasuna allaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma'yumarum Hai orang-orang yang beriman Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Yang penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras Yang tidak pernah menurakai Allah atas apa yang diperintahkan Dan senyapiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Saudaraku yang saya cintaikan Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita Sehingga memberikan pesan yang begitu dalam Petunjuk yang besar Terkait bagaimana kemudian kita bisa menjaga diri kita Dan keluarga kita dari ancaman neraka Salah satu bentuk keberimanan kita adalah Bahwa harus betul-betul meyakini Tentang adanya hari pembalasan Allah menciptakan surga Bagi mereka kemudian Yang beramal soleh selama hidup Di dunia Diberikan surga Yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam kenikmatan Akan tetapi kemudian Bagi mereka yang menurakai Allah Yang bermangsiat pada Allah subhanahu wa ta'ala Selama mereka hidup Maka Allah menyiapkan neraka sebagai tempat Untuk kemudian mereka menerima Balasan berupa siksaan Allah kemudian mengingatkan kita Agar bisa menjaga diri kita Dan keluarga kita Dari siksaan api neraka Karena bahan bakar daripada api neraka Kata Allah Adalah manusia dan batu Seluruh anak cucu Adam Yang tidak taat pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang bermaksiat pada Allah Tempatnya adalah neraka Ini merupakan Perintah Allah Dalam surat al-tahrim ayat 6 Yang bisa menjadi alarm buat kita semua Lalu kemudian Bagaimana cara kita untuk menjaga keluarga kita Menjaga diri kita Dari ancaman neraka Yang pertama adalah Ketahuilah segala bentuk Perintah dan larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala Perintah dan larangan dari agama kita Islam Apa saja perintah Misalnya perintah solat 5 waktu Sudahkah kemudian kita melaksanakan Sudahkah kemudian anggota keluarga kita sudah melaksanakan Ini kita kecek Kita cek kembali Pada bulan suramadhan ini Sebagai sarana untuk latihan Bagi kita semua Kalau belum Maka mari kita pelajari Dan sama-sama kemudian berkomitmen Untuk menegakkannya Dalam keluarga kita Ada perintah yang kedua Melaksanakan kuasa pada bulan suramadhan Apakah kemudian kewajiban ini sudah kita laksanakan Bagaimana dengan anggota keluarga kita Kita evaluasi Kita cek Jadi akan momentum ramadhan ini Bagi bulan untuk berpuasa Untuk betul-betul berkomitmen menjalankannya Jika belum kemudian Masih ada anggota keluarga Yang belum melaksanakan kewajiban ini Maka perlu kemudian untuk diingatkan Disampaikan Terkait dengan ancamannya Ada kewajiban kemudian bagi kita untuk bayar sejakan Sudahkah kemudian kita laksanakan Cek keluarga kita Ada kemudian perintah Untuk membaca Al-Quran Sudahkah kemudian kita Membaca Al-Quran Bagaimana dengan keluarga kita Jadi seluruh perintah-perintah Allah SWT Harus dipastikan kemudian Terlaksana oleh diri kita Dan anggota keluarga kita Begitupun dengan larangan-larangan Allah SWT Larangan untuk tidak memaham Larangan untuk tidak berzina Larangan untuk tidak membunuh orang Larangan untuk tidak menfitnah Larangan untuk tidak giba Dan berbagai macam bentuk-bentuk larangan-larangan Allah SWT Maka berupaya sekeras mungkin Untuk bisa menjauhinya Diri kita Dan anggota keluarga kita Nah kalau kemudian Yang selanjutnya adalah Kita pun tidak mengetahui Terkait dengan perintah dan larangan Karena minimnya pelajaran agama Atau minimnya pengetahuan agama yang kita miliki Maka cara selanjutnya adalah Bagaimana kemudian kita Bersama anggota keluarga kita Belajar agama sejak saat ini Hadirkan para ustaz Hadirkan para ustaz Zambuat istri dan anak-anak perempuan kita Di rumah-rumah kita Sebagai orang yang Mampu untuk mentransfer Ilmu Ilmu agama Di tengah-tengah keluarga kita Hadirkan ke rumah-rumah kita Banyak kemudian saat ini Para ustaz Para ustaz Di luar sana Yang dengan ikhlas Mau mengajarkan ilmu-ilmu agama Di tengah-tengah keluarga kita Maka hadirkan mereka Tanya segala hal Terkait kewajiban dan larangan Di dalam agama ini Kalaupun seandainya Misalnya tidak ada yang Yang bisa didatangkan Karena waktu yang padat Waktu yang simul Daripada ustaz Ataupun ustaz yang ada Maka kewajiban kita Yang berikutnya adalah Mengajak anggota keluarga kita Termasuk mengajak Dari kita Untuk belajar Di tempat-tempat mereka Hadiri majlis Majlis ta'alim Hadiri majlis majlis ilmu Belajar di sana Terkait dengan Perintah dan nerangan Allah SWT Dengan cara itu Kemudian Kita sedang menjaga diri Dan keluarga kita Dari siksa ke neraka Kalau seandainya Kemudian Masih banyak kewajiban-kewajiban Yang belum tertunaikan Pada saat ini Maka bangun komitmen Pada bulan suci Ramadan ini Untuk memperbaiki diri kita Dan keluarga kita Secara bersama-sama Ada kewajiban menutup aurat Cek istri kita Cek anak hadis kita Sudahkah kemudian Ini tertunaikan Kalau belum Kapan bisa terlaksanakan Upaya apa yang harus dilakukan Karena Yaomi akhir nanti Sebagai kepala rumah tangga Ini bebannya sangat berat Sebelum kemudian Dia dimasukkan ke dalam surga Karena amal-amal solehnya Maka akan dicek Kepada seluruh anggota keluarganya Apakah kemudian Pendidikan agama Sudah tersampaikan kepada istri Kepada anak-anak Apakah kemudian Sudah ada Da'wah dalam keluarga Karena setiap Kemudian anggota keluarga Akan mengaduk pada Allah SWT Terhadap kita Terkait dengan tanggung jawab kita Mengajarkan mereka Dengan nilai-nilai agama Saudara aku yang saya cintai Karena Allah SWT Antara istri dan suami Harus bekerja sama Bagaimana kemudian Membentuk keluarga yang Sakinah mawada wa rahmat Membentuk keluarga surga Kita kemudian berharap Keluarga kita di dunia ini Bisa kemudian berkumpul kembali Di surganya Allah SWT Diaumil akhir nanti Oleh karena itu Komitmen antara suami Dan istri Membangun keluarga Pada momentum Ramadhan ini Dievaluasi Dan dibangun kembali Bagaimana keluarga surga Bisa terbentuk Apa yang harus dilakukan Kapan pelaksanaannya Harus dibicarakan Sejak saat ini Sangat miris kemudian Kalau seandainya Hanya diri kita Kemudian yang selamat Lantas anggarota keluarga kita Tidak terselamatkan Kalau seandainya Kewajiban dakwah kita Telah tersampaikan Kita sudah menyerukan Kepada mereka Untuk taat pada Allah Tapi mereka sendiri Kemudian tidak mau melaksanakan Maka kita sudah terlepas Dari kewajiban itu Tanggung jawab sudah lepas Akan tetapi kemudian Yang harus kita jaga adalah Jangan sampai Kita belum pernah Sama sekali Mengajak mereka Ke jalan Allah SWT Belum pernah menyampaikan Kepada mereka Nilai-nilai agama Padahal itu adalah Kewajiban kita Ini yang harus kita jaga Kepada aku yang saya cintaikan Allah SWT Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum Wr. Wb